Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Hei, ini kok pada berantem Udah dong, hentikan Sudah, sudah Damai itu indah, sob Waduh, mereka gak mau dengerin teriakan otan nih Daripada kena tendangannya, sir Mending otan minggir dulu deh Hei kalian, nontonin jangan deket-deket Aduh, paman Itu kenapa sih mereka berantem Tolong dipisahin dong, paman Sebelum ada korban yang jatuh Kalau udah emosi tinggi Susah nih kayaknya untuk dipisahin Nah loh, akhirnya berhenti juga Kalian pada kecapean ya Jadi sebenarnya ada masalah apa sih Sampai kalian berkelahi wahai kuda Ternyata berkelahian kuda-kuda ini Merupakan adat istiadat turun-temurun Masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara teman Kalau masyarakat lokal sih Mengibutnya dengan Bogiraha Adara Kegiatan ini biasa diadakan pada upacara-upacara adat Atau acara-acara tertentu Jadi kuda-kuda ini tidak berkelahi dengan sendirinya Melainkan karena disengaja Kuda-kuda jantan yang berantem ini Sengaja dibuat marah teman Karena koloni betina mereka Digabungkan dengan pejantan dari koloni yang lain Walah Jadi ceritanya kamu cemburu ya dah Kalau udah urusan asmara Memang bisa bikin emosi membara ya Kuda yang digunakan disini adalah jenis lokal Tapi ada juga kuda yang didatangkan dari daerah luar Seperti Sumba dan juga Korontalo Kuda-kuda ini merupakan res timur keturunan kuda Mongol Yang merupakan keturunan jenis Priswalski Untung saja saat kuda ini berdua Ada beberapa orang wasit yang mengawasi pertarungan Mereka akan memisahkan perkelahian Jika melihat salah satu kuda sudah tidak bisa melawan Perkelahian kuda biasanya dilakukan beberapa roda Biasanya sih berkisar antara setengah sampai satu jam Padahal zaman dahulu Hampir setiap wilayah di Muna Mempunyai kelompok perkelahian kuda Dan tradisi perkelahian kuda ini Hanya satu-satunya loh di dunia Nggak heran Masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan kuda ini Bagi masyarakat Muna Kuda sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan Sejak zaman dahulu kala Mereka sudah menjadikan kuda sebagai tunggangan manusia Kuda juga membantu masyarakat Muna Untuk mengangkut hasil bumi dan berburu Teman kalian sudah tahu apa yang akan terjadi disini Ya langsung start Iya kuda dan motor mau Balawan Waduh Berasa nonton MotoGP nih Tapi yang balapan bukan Kamar Kesatua Pak Lorenzo Otan jadi deg-degan nih Pertandingan kuda lawan motor ini Siapa yang bakal jadi juara nih ya Tapi Otan yakin Pasti kuda Sobat Otan yang bakal jadi juara Oke bersedia Siap Ayo kuda Lari yang kenceng Berhasil 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 Horey Tuh kan apa Otan bilang Sobat Otan ini pasti jadi pemenang Keren emang men Bayangin aja Untuk jarak 100 meter Kuda hanya membutuhkan waktu sekitar 8 detik Luar biasa ya Memang beda tipis sama motor teman Makanya Otan tadi sempet deg-degan Menegangkan Gak salah memang Kalau kuda dinobatkan sebagai salah satu pelari tercepat di dunia Teman Kuda-kuda jawara Ternyata gak cuma bisa ditemukan di Sulawesi Tenggara Di Sumbah Nusa Tenggara Barat juga ada lho Namanya Basula Jadi ini toh pasola yang terkenal itu Seru dan menegangkan ya Sumbah memang sangat terkenal dengan padang savananya Banyak hewan yang bertahan dan mencari makan disini Salah satunya ya Hewan tunggangan di acara pasola tadi Yaitu Kuda Sumbah Kuda Sumbah Atau lebih dikenal dengan Sandalwood Pony Adalah kuda asli Indonesia Pada zaman dahulu Kuda Sumbah merupakan keturunan dari kuda Arab dan Pony Walaupun berperawakan lebih kecil Dibandingkan dengan kuda Australia ataupun Amerika Kuda Sumbah mempunyai kistimewaan tersendiri Selain mempunyai kaki yang kokoh, kuat, dan leher yang besar Kuda tanah savana ini mempunyai stamina yang sangat terima Bermain pasola membutuhkan kuda yang cekatan Besit Kuat Dan mempunyai daya tahan kesik yang tinggi Si kuda harus menyatu dengan si penunggangnya Apabila sedang bermain pasola Salah sedikit saja Akan berakibat cukup atas Teman, kuda Sumbah harus melewati berbagai macam latihan Untuk bisa menjadi kuda tunggangan dalam budaya pasola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!